Sementara polisi mengamankan sejumlah orang terduga provokator dalam aksi demo mahasiswa kemarin. Aksi demo yang awalnya kondusif tiba-tiba memanas dan menjadi rusuh. Polisi menangkap sejumlah orang yang diduga sebagai provokator aksi unjuk rahasia di depan gedung DPR. Mereka diduga sebagai pelaku pelemparan terhadap petugas kepolisian. Tak hanya itu, polisi juga mengamankan beberapa oknum penyusup yang memicu tindakan anarkisme. Kami sangat menyayangkan ada sekelompok yang sengaja memancing di air keruh. Yang niatnya bukan untuk pelakukan unjuk rasa menyampaikan pendapat. Tapi memang niatnya untuk membuat kerusuhan. Malam ini juga tim akan bergerak sesuai janji saya akan menindak tegas siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum, mengusut siapa yang menjadi dalang dan yang memerintahkan ini semua terjadi. Sebelumnya, aksi unjuk rasa mahasiswa yang digelar di depan gedung DPR-MPR kemarin diwarnai kericuhan. Aksi demo yang awalnya kondusif tiba-tiba memanas dan menjadi rusuh. Dari Jakarta, Tim Liputan Ayus melaporkan.